Terima kasih telah menonton 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 Tapi begitu Istri saya kesini Sedangkan Terima kasih telah menonton 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 Sinta Terima kasih telah menonton Dan Tentu 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 Terima kasih telah menonton 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 Tapi ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dan kamu die, kamu di rumah saja Temenin Mima dan Ike ya Benarku Taman Mima dan Ike ya Ya Bu ayah handa dari saudara kita Rio dan juga mertua dari saudara kita Tommy yang Alhamdulillah telah hadir bersama-sama kita di sini dan juga kita akan mendoakan untuk kesembuhan Bapak Siddhartha mertua dari Bapak Yoga yang juga merupakan besan dari Bapak Susilo untuk itu marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan Bapak-Bapak dengan kita awali membacakan suratul Fatihah ila hajratin Nabi Allah Mustafa Rasulullah salallahu alaihi wasalam Al-Fatiha Auzubillahimina shaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in ihdinas siratul mustaqim siratul lazina an'amta alaihim ghairil mazdubi alaihim waladda'ulli amin maaf saya terpaksa telfon Mas Amir saya ada keperluan pribadi dengan Mas Amir menurut anak saya hanya Mas Amirlah harapan satu-satunya yang bisa menggunakan hati Dina saya mohon Ibu Mariana tidak terlalu mengharap banyak dari saya karena jodoh maut rejeki di tangan Allah Maha Pengasih Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Ciai kalau ada masalah keuangan misjid atau apa saja yang biasa diurus oleh Pak Susilo Bapak bisa menghubungi saya atau Ryo baik Pak Tommy terima kasih sebelumnya saya masih ada urusan saya mohon pamitir terima kasih Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas kalau mau ke rumah sakitnya kita berdora kita jalan bareng aja yuk kamu kan sibuk Ryo nggak usah dipaksakan lagi pula Mama akan masuk rumah sakit jiwa akibat perbuatannya sendiri ya apapun perbuatan yang dilakukan Tante Dora Allah telah memberikan hukuman yang setimpa buat dia siapa? ah suster sini sini suster ini sebentar ya sekarang saat makan siang ibu ah suster pinter saya memang sudah lapar dari tadi suster saya suapin ya suster baik sekali siapa nama suster? siskabung suster pasti cantik nah gimana kalau saya nikahkan suster dengan anak saya? mau ya? anak saya gagah sekali namanya pangki punya uang banyak dia direktur susan proyeknya banyak mau mau ya? mau ya? ibu makan dulu ya? ya? tunggu dulu kamu kan belum jawab pertanyaan saya kamu mau nggak jadi menantu saya? harus mau harus mau maaf ibu saya sudah punya pacar susah kamu ya? ha? ibu makan dulu ya? he? nah ini jelasnya makan makanan itu sudah kamu kasihlah juga kamu, ibu saya susah Suster, kamu berarti mana suster? Ya gak mau, kami coba. Kamu takut keberapa ya sayang ya? Kamu kan gagah ya Pangki ya? Pangki. Blok suster, gak mau jadi orang kaya. Kelihatan hebohannya. Khususnya karena mengamuk tanpa sebab. Sekarang dia sedang tidur. Serta diberi suntikan penenang dengan dosis tinggi. Ya secara medis dia memang sudah akut. Tapi kita tim dokter berusaha keras untuk menyembuhkannya. Semoga berhasil nanti. Terima kasih atas informasinya mas. Kita hanya bisa berdoa kepada Allah yang maaf. Kalau Allah mengendaki, tidak ada yang tidak mungkin. Saya terus berdoa mas. Saya terus berdoa mas. Bagaimanapun, apapun dosa yang dilakukan Mama. Saya tetap anaknya. Iya, sudah dulu ya. Saya masih ada rapat di kantor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Kayaknya sih tadi kemasukan serangga, ini matanya Oh, cerain Yogi contoh nangis Bagaimana pendapat kau sesudah kau bicara sama Ibu Mariana itu? Menurut gue sih, Edina pasti bahagia sama Pandu Sebab yang gue lihat Ibu Mariana itu seorang ibu yang hangat Dia pasti sayang sama Dina Apalagi selama ini kan Dina udah lama gak mendapat kasih sayang seorang ibu Jadi sekarang kau mau bicara sama si Dina? Lohnya mau gak punya mantu si Pandu? Kalau lo mau, sekarang gue bujuk si Dina Tapi lo doain gue Iya lah Sejak kabar kami berubah pikiran Sejak om bicara sama Pandu dan Mariana Ternyata Pandu punya syarat untuk menjadi suami kami Dan Mariana cocok menjadi mertua dan ibu yang baik Tapi om Amir tahu Saya tidak punya feeling Apalagi cinta sama Pandu Om Om yakni Bahwa cinta bisa tumbuh setelah menikah Om pernah merasakan putih Karena cinta Om pernah merasakan Amu lihat sekarang hidupmu Bukan karena kasih sayang Lebih cenderung karena belas kasihan orang lain Assalamualaikum Kenapa dia? Saya kira dulu pernyataan Saya memutuskan Saya memutuskan Saya memutuskan Bukan Terima kasih. Terima kasih.